Ya kita ke informasi berikutnya pemirsa terkait dengan informasi juga jelang seputar atau seputar jelang pemilu 2024 di mana Partai Perindo menggelar bazar beras murah dan pengobatan gratis di kompleks Banjarwijaya lapangan tembak kota Tangerang, Banten. Selain sosialisasi di masa kampanye, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kesejahteraan rakyat kecil. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sidubio disambut hangat oleh warga RT04 RW03, Kelurahan Cipetek, Kota Tangerang saat melakukan peninjauan bazar sembako murah dan pengobatan gratis. Dalam kunjungannya, Haritanu turut berbincang dengan sejumlah warga serta memastikan program yang prorakyat ini berjalan dengan baik. Sebagai partai yang peduli terhadap rakyat kecil, Partai Perindo menempatkan aspek kesehatan menjadi hal penting dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah senang terbantu juga dengan adanya bajar ini, bajar murah, pengobatan gratis, ada lapangan pekerjaan, ya biar sukses lah pokoknya lah, biar lebih maju lagi. Sangat antusias. Semoga kedepannya Perindo lebih maju lagi, lebih peduli dengan rakyat lagi. Partai Perindo akan melaksanakan bazar sembako murah secara masif untuk masyarakat yang membutuhkan. Haritanu memastikan semua kader Partai Perindo akan turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kita sudah putuskan akan bergerak di banyak titik, ada berapa ratus lah, 300-400 titik. Mungkin pasar ini bisa 500 titik, kemudian kalau kesehatan gratis ini mungkin bisa lebih besar lagi. Timnya sudah disiapkan semua. Dalam kesempatan yang sama, Haritanu turut mengunjungi posko pemenangan Haritanu Sundibyo dan Paslon Ganjar Mafut untuk menyerukan pembangunan bangsa yang digagas Paslon nomor urut tiga. Dari Tangerang, Banten, Esra Ambarita, Fakir Satrio, INews melaporkan.